Sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan empat pejabat eselon 1, dua pejabat eselon 1A, yang dua eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Hari ini saya melantik, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, tidak ada yang baru. Ini dari Presiden, sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu sudah lama sebelum ini. Saya tadi sudah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis, berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan lima hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum. Sehingga harus diangkat seorang PLT dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkom Info sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal seperti berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Komenfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung, itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara, tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu bisa ke saya, kalau itu pejabat-pejabat seluruh satu. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006, dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun rebih proyek berjalan itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan mespro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria, Setelayet, kemudian akses-akses internis-internit sampai ke pedesaan, palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus, untuk proyek BTS 4G, itu uang yang diduga disalahgunakan, itu supaya dikejar. Irjen, supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar, 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjana benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang, menurut hitungan BPKP, 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini, jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP, kan sebenarnya dari 11, 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya saja, menurut para ahli juga cukup. Untuk melengkapi itu semua, berarti ini kan tinggal dikejar masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan, semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain. Satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Komenvo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk. tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek, minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harga, ini aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk kejaksaan, minta masuk polisi, masuk kalau tidak ada itu enggak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menko-Menvo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan. Dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Tidak. Pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Ijin bertanya tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, satu per tiganya itu cukup untuk meng-cover seluruh proyek begitu ya Pak. Dari, ini kan proyek BTS, pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan? Begitu Pak. Ini, saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 400, 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun. Tapi itu dianggarkan 10T lebih, lalu dikeluarkan uangnya, lalu tidak tidak jadi barang juga. Nah itu. Bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon disin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasannya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke tiga partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasudem. Ini mohon tangkapannya Pak Menko. Terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya tapi saya anggap itu gosip politik. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret. untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? yang terlalu banyak dok? Ada lagi? Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo boleh dua satelit yang akan diluncurkan pusat data nasional hingga palaparin integrasi apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024 apakah itu semuanya tercapai? Terus yang pertanyaan kedua apakah Kominfo ini perlu jabatan Women Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.